Saudara, pencarian korban akibat guguran awan panas Gunung Semeru kembali harus dihentikan sementara. Buruknya cuaca dan masih tingginya aktivitas Gunung Semeru membuat pencarian korban ditunda. Di kampung renteng desa Sumberwuluh, kecamatan Candipuro, Lumajang, proses pencarian korban dihentikan sementara karena cuaca yang tidak mendukung. Hingga kini, menurut data dari tim SAR setempat, 23 orang masih dilaporkan hilang. Sementara itu, di titik jembatan geladak Perak, Lumajang, petugas menyisir keberadaan korban yang hilang. Pencarian korban yang hilang juga melibatkan anggota Kopassus. Pencarian korban di jembatan geladak Perak ini pertama kali dilakukan setelah mendapat laporan dari seorang warga yang berada di lokasi saat kejadian. Koordinator tim evakuasi menjelaskan bahwa pencarian korban dilakukan di sekitar jembatan geladak Perak berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui keberadaan korban terakhir kali. Pencarian korban di jembatan perak berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui keberadaan korban terakhir kali. Sebenarnya ada satu korban yang kita cari tadi, namun upaya kami tadi dengan saudara-saudara dari SAR belum membahakkan hasil. Tim DVI Polri hari ini kembali akan melanjutkan proses identifikasi terhadap 12 kantong jenazah korban bencana Gunung Sumeru yang saat ini berada di RSUD Dr. Haryo Tolumajang. Dari 12 kantong, 8 merupakan jenazah dan 4 kantong berupa bagian tubuh. DVI telah mengambil 74 data anti-mortem dan 22 sampel DNA dari 17 anggota keluarga korban untuk mempercepat proses identifikasi. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau tempat yang akan dijadikan relokasi pengungsi korban awan panas guguran Gunung Sumeru. Erick berjanji akan membantu pemerintah daerah setempat dalam proses percepatan penyiapan lahan relokasi. Saat ini, Erick Thohir meminta pemerintah daerah untuk segera memetakkan lokasi mana yang tepat untuk dijadikan tempat bagi para korban terdampak bencana awan panas guguran Sumeru. Nah ini yang saya juga sedang upaya bagaimana BUMN coba bicara kepada masyarakat sekitarnya. Jangan membangun di sekitar proyek vital. Ya kemarin di Pertamina juga ada kebakaran, itu kan ada yang terkena masyarakat. Nah itu kita cobalah kasih jarak gitu loh. Jangan terlalu dempet karena resiko-resikonya sangat membahayakan. Terutama di proyek vital.